Oke, pertanyaan-pertanyaan yang baru, mau mama jawab Ada yang nanya, boleh diadop? Agak Enggak boleh ada yang diadop anak gue itu Terus, sehari anak-anak ngabisin berapa? Budget dari kita itu sekitar 200-300 per hari untuk anak-anak itu di luar dogwood Deket sama Salim gak deket, deket banget Sampai Klui, maknya dilupain, Mbak Devi dilupain Emang anak-anak sialan kok ada Salim Anak, kata om bagus, anak-anak ujian Tiap hari yang ujian itu maknya Mbak Devi Ya kan? Anak-anak itu jailah karena ujubila menjalik Terus, ngakurin Ngakurin gampang-gampang susah ya Ngakurin anak-anak Kadang berantem Kayak abang sama wiki Wiki tipikalnya jail Sering jailin Kayak Whitney jailin abang juga Jadi, gini Wiki sama abang Karena abang dulu baru wiki Mereka itu kayak Kita nih Apa? Mail juga gitu kan Jantan Jadi rebutan Tapi sebenarnya Whisky lebih kejail Jail banget Itu sampai pernah taruh di Dokker Jakarta Tempatnya Ivana Dia jailin korgi Sampai Ivana bilang itu Whisky ada cemong Ada baret Ya, gimana ya Menganaknya PA kan Ngakurin sih Gampang-gampang susah ya Paling anak-anak itu Kalau udah berantem Diteriakin Terus Terus Gitu kan Atau Alihin pake suara Pake apa Misalnya pukulan pake koran Didung Digulung-gulung Atau lempar Mangkok Bunyi Tekeneng-tekeneng Itu bahkan buyar Ichi sama Jelo Jelo tipikalnya Karena Jelo itu kan Perempuan pertama Kedua abang Ketiga Whisky Terus Itu si Ichi kan Yang berisi Gitu Yang Bulunya di kuping doang Si Ichi Rebutan sama Kayak abang Cuman Gampang Singapura Ini tergantung kita Proses Untuk Deketin Ke anak-anak Dari anak Pertama Kedua Ketiga Ketiga Kempat Itu lumayan gampang Intinya sih Kalau untuk Bawa Sampai Kan Itu ada yang beli Ada yang adok Ada yang rescue Itu Satu Kita harus tahu Karakter Anak-anak Sebelumnya Siapa yang Berasa jadi Kayak leadernya Kan sebenarnya Leader itu Jelo Jelo Tapi Whisky yang Merasa Jadi Bossnya Tapi sebenarnya Jelo Jadi Semua harus Menurutin Apa kata Whisky Jadi Dibully Sejaman Kalau Udah Nurut Ya Mereka Itu Cuman Dua Tiga Hari Itu Akan Apa ya Akan diikutin Terus Kayak Momon Momon Karena takut Namanya dia yang Momon jarang dikasih Lihat Karena dia itu Masih trauma Dia pun 6 bulan Di rumah Hampir 7 bulan Itu masih takut Udah ngumpet Panggil kita Ghost dog So ngumpet Mulu Tapi Dibully Amat Lui Tapi Kadang Amat Nama Kluwi Tapi Sekarang Ini Karena Si Whitney Dateng Dibully Nama Whitney Jadi Ya Berantem Berantem Parah Udah Nggak Jarang Pernah Sekali Si Momon Bonyok Luka Luka Tapi Mama Ada Beberapa Stok Obat Yang Memang Diwajibkan Nanti Mama bikin Video lagi Tentang Basic Obat Yang Harus Isla Dog Lover Ket Lover Punya Kata Kasara Kalau Menurut Mama Ya Kayak Itu Terus Kita Harus Tahu Karakter Anak Anak Jadi Yang Bener Berantem Atau Yang Bener Cuma Bercanda Terus Gimana Penanganan Kalau Berantem Kita Jangan Gue Panik Gampang Panik Cuman Karena Masih Belajar Juga Bia Punya Anjing Ada Input Input Bagus Yang Dikasih Tau Orang Gue Simpen Kalau Mama Gitu Orang Gue Ada Ilmu Gue Kasih Tau Orang Ilmu Orang Ada Punya Ilmu Gue Dikasih Tau Gue Simpen Gue Ingetin Jadi Cara Tangan Misain Si Salah Satu Pake Suara Atau Pegang Leher Tapi Kadang Kita Kena Gigit Yang Kayak Sebenernya Dia Gak Gigit Kita Sebenernya Bukan Gigit Beneran Terus God Banget Belum Sampai Luka Yang Harus Berobat Ke rumah Sakit Kena Kegigit Anak Anak Cuman Lebih Updop Pegang Leher Atau Buntut Pertengahan Buntut Kita Tarik Jangan Di Ujung Sakit Situ Kalau Berantem Terus Ada Pertanyaan Apalagi Mama Lupa Sebagian Itu Yang Bisa Mama Jawab Untuk Bulu Untuk Bulu Memang Setting Parah Kadang Sampai Di Sok Makan Di Alas Sok Kadang Di Baju Bu Kadang Di BH Di Dimana Kadang Di Meja Kadang Loh Lagi Ngopi Ada Bulu Kayak Kan Anjing Banyak Jadi Lebih Ada Inputan Juga Dari Groomer Dari Mastri Mastri Itu Yang Klinik Dokter Yusuf Yang Dijaga Karsa Yang Dijikal Itu Bisa Grooming Juga Itu Dia Ngajarin Mama Itu Di Saat Mandiin Terus Mandiin Disabun Itu Sisirin Jadi Cepet Juga Tapi Tetap Mastri Yang Megang Anak Anak Untuk Mandi Kadang Mama Jadi Kadang Sekolah Lagi Males Sebulan Dua Kali Mastri Yang Atau Sebulan Sekali Jadi Mama Mandiin Sehari Yang Full Itu Mandiin Anak Anak Intinya Semuanya Total Dari Dari Entuyul Anak Setan Anak PA Semuanya Terus Apalagi Untuk Makanan Makanan Anak Anak Dikasih Apapun Ili Jadi Anak Sayuran Daging Rebus Ayam Rebus Wartel Tempe Bayam Labu Parang Ubi Kasih Jadi Mereka Makanai Dog food Jadi Dua Haris Sekali Dua Haris Kali Menunya Ganteng Gak Ada Pantanga Si Anak Yang Biasa Coklat Gitu Gak Boleh Kan Gitu Untuk Nanti Aduh Kan Bingung Nanti Untuk Yang Lain Lain Ya Kayak Basic Makanan Ada Videonya Terus Mungkin Nanti Mama Akan Kasih Tau Cara Bikin Snack Ya Maksim Liat Di Youtube Ya Biar Lebih Murah Gitu Kalau Makan Saya Dengan Ceker Mau Leher Mau Cuman Kepala Enggak Cuman Kalau Ceker Itu Jarinya Aja Kasih Kadang Campur Ampel Ati Juga Tetelan Ayam Tuna 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 Gak rutin Tuna Mehong Bangkrut Gue Jadi Biasanya Kalau Miara Anjing Tergantung Dengan Santong Aja Mama Pun Kadang Namanya Orang Mama Kadang Ngirit Ngirit Tapi Tapi Intinya Ya Kayak Daging Dua Kilo Setengah Nasi Campur Wortel Campur Kayak Gitu Ayam Tiga Kilo Campur Wortel Nasi Tempe Apa Ubi Apa Labu Parang Apa Bayam Kayak Gitu Kayak Gitu Sih Sebisa Mungkin Dimana Anak Anak Makannya Yang Lumayan Sehat Biar Biar Nggak Sakit So Kalau Mikir Dia Sakit Biayanya Tau Sendiri Kan Gitu Kalau Untuk Vitamin Segim Nanti Next Video Mama Kasih Tau Ada Beberapa DM Bilang Bisa Di Adop Gitu Aduh Lu Cari Adopan Di Seltar Jangan Tanya Anak Guang Agak Boleh Anak Gu Di Adop Itu Anak Anak Sebener Apa Itu Harga Mati Anak Gua Gitu Intinya Bukan Nggak 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 Emang Beberapa Ada Rescue Cuman Nggak Sudah Pernah Kejadian Rescue Open Adop Ternyata Mati Bo Sampai Sekarang Gua Merasa Bersalah Sampai Mepot Sementjak Itu Gua Rescue Ambil Sendiri Keep Sekarang Ada Lagi Yang Straight Feeding Juga Cuman Kayak Nggak Ambil Tapi Soon Gua Bawa Ke Steril Terus Taruh Lagi Jalanan Setiap Hari Kasih Sampai Itu Jadi So Nggak Sanggup Nambah Satu Lagi So Kerjaan Banyak Terus Anak Anak Juga Segala Macem Terus Tentang Pertanyaan Sekian Yang Bisa Mama Jawab Sekarang Dan Anak Setan Kayak Udah Kepanasan Ini Kayak Chili Udah Mulai Nangis Nangis Oke Bye Nanti Mama Mama Kasih Lihat Makanan Anak Anak Beberapa Oke Sampai Disini Nanti Nanti Mama Jawab Lagi Kalo Ada Pertanyaan next tentang kutuk bulu obat-obatan basic obat-obatan apa aja yang dog lover atau cat lover cat lover gue gak terlalu ini ya gak terlalu tau ya soalnya gue lebih ke anjikan nanti mama kasih tau bye bye